Halo, selamat malam teman-teman food trainer ada di seluruh Indonesia. Masih sama saya, Dik Sarita, di Foodist on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan food trainer di seluruh Indonesia. Foodist, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodist. Kita malam ini kedatangan salah satu orang yang sangat berpengalaman banget di F&B Operation ya. Nah, jadi sementara aku mau nyari dulu ya, nyari dulu narasumber kita malam ini. Teman-teman bisa dadah-dadah dulu atau misalnya silaturahmi dulu sebutin brandnya juga boleh ya. Ditunggu ya. Semoga malam ini tersambungnya cepat. Kita masih tunggu ya. Buat teman-teman, aku nggak bosen-bosen yang ngingetin. Yang mau nanya nanti di kolom Q&A yang dibawah ada tanya-tanya ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Terdengarkah. Terdengar, jelas. Tapi di mana ya, agak berisik ya. Di kafe nih ya, kelihatannya ya. Gak apa-apa. Ada sebuah kafe di Bandung. Oh, Bandung salah ya. Tuh kan, bener kan di kafe. Soalnya agak-agak apa ya, banyak. Tapi nggak sih, tetap kedengeran kok suaranya. Kedengeran ya? Kedengeran, jelas. Oke. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol di malam ini. Oh ya tuh, tadi aku lagi ngingetin teman-teman sih. Teman-teman yang hari ini pengen nanya ke Bu Nuro itu boleh. Eh, tapi jangan lupa di kolom QN. Jadi apa dong? Nurul aja. Nurul aja boleh. Mbak. Mbak boleh. Walaupun ada ibu-ibu. Nggak mau ngaku. Sama, itu tuh ada Bang Ronald tuh. Itu dia. Wah, Bang Ronald. Nanti ditodong. Jangan gangguin ya. Nanyanya jangan susah-susah Bang Ronald. Itu enggak, itu nanti harus sharing juga. Nggak, mesti Bang Ronald yang sharing nih. Eh, jatuh. Sorry, sorry. Aduh, ini jatuh. Sebentar ya. Dibenerin dulu. Oke. Nah, mungkin enakan kita ini dulu kali ibu ya. Eh, ibu. Kebiasaan nih ya. Kebiasaan memanggilnya ibu soalnya. Ini aja, ini apa? Kenalan dulu kali ya secara singkat. Boleh-boleh-boleh. Kenalan dulu secara singkat. Karena kan kayaknya enggak semua teman-teman di followers-nya foodies ini kenal nih. Ini siapa ini ya? Siapa ini? Barang apa itu nih? Gitu. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya. Mbak, aduh enggak enak nih mangga mbak. Yaudah, Mbak Nurul ini siapa? Kemudian, kesibukannya apa? Dan berapa tahun pengalamannya. Kita aja kali ya. Waduh, malu nih kalau udah dihitung berapa tahun jadi ketahuan umurnya soalnya. Oke, selamat malam. Monggo, monggo. Apa nih? Pendengar foodies disebutnya apa nih ibu? Foodpreneur. Oh, foodpreneur. Selamat malam foodpreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, Nurul Rizkiyah. Kalau di IG itu Sinta Asis underscore Nurul. Kalau ngomongin pengalaman malu nih nyebutnya ya. Kalau dihitung-hitung sih 25 tahunan lah pengalamannya. Jadi umur saya baru 28. Jadi dari umur 3 tahun udah berpengalaman. Macem-macem sih experience-nya. Kebanyakan di F&B bisnis. Dari brand yang global maupun yang lokal. Bosa sebut brand ya? Sebut juga gak apa-apa. Oh, sebut gak apa-apa. Brand global yang paling lama sih di McDonald's. Di operasiin terus nih Bu. Operasiin terus. McDonald's 17 tahun. Kemudian di local brand untuk membantu. Ngurusin kemitraan juga di CFC. California Fried Chicken ya. Itu local brand walaupun namanya California. Terus ke brand global lagi. Ke Wendy's. Ngurusin ayam-ayaman lagi. Pokoknya ayam-ayam terus deh. Ayam burger. Terus sempat juga bergabung di CRP. CRP brandnya abnormal dan basuh bujangan. Di situ kenal Bu Sarita dan lain-lain. Ngurusin kemitraan juga Bu. Pokoknya. Ngurusin kemitraan juga. Nah sekarang kebeneran urus rumah tangga. Ambil bantu-bantu teman-teman yang punya brand untuk dibantu operasionalnya dan lain-lain. Jadi lebih consult dan bantu teman-teman yang mau belajar operasional khusus untuk F&B dan kuliner juga. Siap. Bu bentar ya. Sok-sok dilanjutin. Aku kayaknya ada telepon mau aku matiin dulu. Bentar ya. Gak apa-apa lanjutin aja. Oke. Foodpreneur selain itu saya sekarang lagi belajar. Kalau biasanya ngurusin mitra. Sekarang saya belajar untuk jadi mitranya. Aduh maafkan. Ngurusin retail business. Juga retailnya lucu nih. Gak ada hubungannya sama makanan. Jadi ngurusin SPBU. Tapi ada juga toko dan kafenya. Jadi saya sekarang lagi belajar jadi mitra SPBU Shell sambil ngurus tokonya selek dan kafe Deli Tugo. Kafe apa tadi? Deli Tugo. Jadi ini di kafenya nih kelihatannya ya? Jadi di SPBU Shell itu udah lengkap. Ada kafenya. Ada tokonya. Gak. Ini live-nya dari kafe itu janjangannya? Enggak-enggak. Oh enggak. Kirain. Nah, nah, nah. Oke, nama. Ya, malam ini kan kita. Kalau sekarang seburuk rumah tangga. Ibu rumah tangga pengusaha juga dong. Habis belajar. Kan tadi punya SPBU. Oke, nah. Malam ini kan kayaknya Bu Nuro, ibu. Mbak Nuro pengen cerita-cerita banyak nih kelihatannya ya. Kan tadi pengalamannya di brand global udah, di brand nasional udah. Kemudian banyak banget yang berhubungan sama, mau itu brand atau ngurusin usaha sendiri ya. Itu kan banyak yang berhubungan dengan banyak cabang intinya ya. Tadi kan disebutin ada McD, ada Wendy's, ada macam-macam lah. Itu tadi kelihatannya kan banyak nih ya. Banyak kan cabangnya ya. Nah, jadi kayaknya pastinya banyak banget pengalaman yang bisa diambil. Itu terkait dengan cabang yang banyak. Nah, kayaknya malam ini pengen share nih ya. Maksudnya kalau misalnya kita pengen punya banyak cabang, apakah itu punya sendiri atau punya mitra, itu apa aja nih Bu yang harus diperhatikan dan yang penting. Oh iya teman-teman, komennya aku matiin dulu ya. Jadi yang mau nanya di kolom Q&A, ingetin ya. Silahkan Nuro. Ada Pak Gali itu nonton saya. Fansnya banyak. Fansnya banyak. Ya, gimana? Ya, saya ini sebenarnya cerita sih ya. Bukan berarti saya lebih tahu dari semuanya. Karena dari pengalaman aja dan kebeneran, tempat kerja saya sebelumnya itu memang semua outletnya banyak gitu. Jadi bagaimana, itu dari pengalaman kerja saya. Kalau kita ngomongin bagaimana mengelola sistem yang banyak, atau mengelola outlet yang banyak, apapun itu, semua dimulai dari sumber daya manusia kayaknya. Jadi masalah people-nya. Tapi kalau kita ngomongin kemitraan, atau bisnis apapun, sebelumnya pasti orang pengennya tuh nyari lokasinya dulu yang tepat. Ya, yang pertama kan pasti lokasi-lokasi-lokasi. Tapi sih sebenarnya saya nggak mau cerita tentang lokasi, karena saya nggak terlalu ekspert di situ. Kayaknya beberapa yang kemarin tuh udah ngomongin lokasi kali ya. Ya, ada yang mau. Udah kemarin ada IG Live yang udah cerita lokasi kayaknya ya. Jadi memang kalau mau buka satu brand, baik itu mau kemitraan atau dikelola sendiri, pasti lokasi udah dapet yang bagus dong. Udah ada yang survei, udah ada yang hitungin. Nah, kalau dapet lokasi, apakah itu menjamin sebuah bisnis jadi bagus? Ya, belum tentu. Karena kan harusnya jalanin. Kalau lokasinya bagus, tapi nggak ada yang ngejalanin, ya akan percuma juga. Ya, akhirnya harus dipikirkan pada saat lokasinya sudah ada, apalagi kemitraan, kalau kita ngomongin kemitraan yang ototnya banyak, setelah buka, kalau nggak ada sistem, gimana jalaninnya? Jadi, banyak juga orang-orang yang buka yang penting lokasi saya bagus. Nanti sistem dipikirin belakangan, gitu. Tapi kan artinya, kalau kita mau bisnisnya sustain, kalau cuma punya satu dua outlet, mungkin lokasi bagus udah bisa dapet gain banyak ya. Tapi kalau mau berkembang jadi puluhan ratusan, tanpa sistem, pasti akan susah ke belakangnya, gitu. Nggak mungkin kita pengen udah ngebangun bagus-bagus, lokasinya bagus, investasinya tinggi, tapi setahun dua tahun, bisnisnya hilang. Kan sayang banget. Nah, artinya, kalau siapapun mau membangun brand, atau membuat bisnis, pikirin dulu, mau sistem apa sih yang mau dipakai? Sistem kontrolnya gimana? Atau mungkin kalau kemitraan bagi hasilnya seperti apa? Terus operasinya siapa yang mau ngejalanin? Apakah pemegang brand? Apakah memegang modal? Kan beda-beda itu sistemnya. Terus nanti, sistem supply chainnya seperti apa? Bahan bakunya mau dapat dari mana? Itu yang harus dipikirkan di awal, gitu. Jadi yang paling penting itu pikirin, setelah punya lokasi bagus, punya nama brand ada, sistemnya mau seperti apa? Nah, jadi setiap pemegang brand, baik itu punya sendiri, atau punya kemitraan, harus dipikirkan dari awal. Sistem apa yang mau digunain nanti, pada saat menjalankan bisnis itu. Dan menurut saya sih sebenarnya nggak hanya bisnis kuliner ya, bisnis apapun. Kita harus milih sistem yang cocok buat para pemegang brand atau para investor punya seperti apa, biar di kemudian hari nggak kelimpungan, gitu. Itu sih, Bu. Nah, terus yang kedua, tadi saya bilang, sebagus apapun brandnya, sebagus apapun lokasinya, jangan jalanin tetap orang. Artinya, ya kita harus milih orang yang benar. Gitu. Nah, milih orang yang benar itu juga sesuai dengan sistem yang mau kita pakai nanti. Mau sistemnya, mau di handle dari pusat, misalnya, atau mau sistemnya dari lokal brand, dan lain-lain. Nah, selama ini kan banyak yang berpikir, ya orang, ambil aja lah yang udah berpengalaman. Nah, misalnya. misalnya, mau buka satu restoran, jual burger atau ayam. Ya, cari aja yang experience-nya pernah jual ayam atau pernah jual burger. Ya, itu juga nggak salah juga sih. Ngambil yang experience itu juga mempercepat proses training, gitu. Tapi, apakah itu tepat atau tidak tergantung dari sistem yang dari awal sudah ditetapkan. Gitu. Kalau saran saya sih, ya hiring itu cari aja yang sesuai dengan brand atau visi dari brand itu sendiri. Misalnya, kalau brandnya makanan kekinian, ya jangan di-hire nenek-nenek yang sudah fancy good, misalnya. Kan nggak cocok banget ya, gitu. Kalau customer-nya usia, usia SMP, SMA, gitu ya. Tapi kan pasti pengennya karyawannya juga yang mengerti kebutuhan mereka. Terus, kalau kita ngomongin bahwa F&B business itu adalah service business yang harus bisa senyum dong, gitu. Yang humble, jangan cari yang wajahnya udah dari lahir diciptakan jutek, misalnya. Kan ada. Kalau saya itu sebenarnya wajahnya nggak tahu deh, cocok apa nggak nih di F&B. Waktu dulu pertama kali kerja sih, katanya wajah saya jutek cuma dipaksa ketawa setiap hari. Jadi, begini. Terus, jangan intinya gini, kalau paling gampang gini lah, kalau misalnya kita pengen tahu orang itu bisa ngomong sama orang lain, tesnya tuh nggak usah muluk-muluk, nggak usah pakai DISC, analisis lah, apa segala macam itu ya. Yang penting attitude-nya dia itu punya service attitude apa nggak, gitu. Service attitude itu kan pengen melayani, bisa ngobrol, gampang senyum. Kalau dia senyum aja susah banget, walaupun setinggi apapun IQ-nya, nggak cocok sama bisnis kita, gitu. Kalau misalnya kita memang hire orang cuma buat cuci piring aja, yaudah sih, yang penting nggak bisa cuci piring, ya. Nggak perlu senyum-senyum, ya? Nah, nggak perlu senyum-senyum, gitu. Kalau dulu waktu saya kerja di tempat saya yang lama itu namanya backsing face, jadi bagian muka yang cocok buat bagian belakang. Jadi, nggak perlu senyum. Apa face tadi? Backsing. Backsing itu kan sing itu tempat cuci piring, bagian belakang, back, backsing. Lucu-lucu, backsing face. Jadi, sebenarnya kalau dia udah backsing face, yaudah, buat di belakang aja, gitu. Jangan paksa dia juga buat ngayainin customer, gitu. Berarti ini ya, buat karyawan-karyawan udah direkrut, terus tiba-tiba nggak bisa senyum, pindahin ke belakang, gitu ya. Pindahin ke cuci piring, gitu ya. Nah, makanya pada saat hiring juga kita tahu tujuannya kita mencari karyawan buat apa, gitu. Kalau memang dia buat kasir, ya berarti minimal dia harus bisa pinter ngitung minimal, gitu. Terus kalau buat jadi yang order taker, misalnya yang menerima-terima pesanan, dia harus bisa nawarin. Kadang-kadang saya juga nginterview tuh nggak muluk-muluk sih ngetesnya. Suruhnya dia nyanyi depan kita. Berani apa enggak? Oh, ya benar. Benar-benar. Berarti dia berani tampil, ya. Pede atau enggak ya? Temu orang. Intinya sih carilah karyawan yang sesuai dengan brand dan tujuan yang kita butuhkan, gitu sih. Gitu, Bu. Jadi, tadi ngomongin ini ya, tadi kan ngomongin sistem operasionalnya dulu nih, di pertama. Kemudian yang kedua, eh sorry, sistem operasional itu kan berarti berlaku untuk mau itu mitra atau mau pakai sistemnya yang cabang sendiri. Intinya harus di-setting dari awal tuh ya. Iya, betul. Gitu, baru step keduanya itu nyari orangnya untuk dimasukin ke sistemnya ya. Jadi, bukan kebalik ya, Bu ya. Bukan ini ada orangnya. Bukan ya. Iya, makanya karena pemilihan orang itu harus sesuai dengan sistem yang kita tentukan di awal. Nah, kalau misalnya sistemnya misalnya kita punya restoran tapi cuma buat takeaway aja. Kan berarti kita harus memilih orang yang cocok untuk pekerjaan itu, gitu. Atau restoran yang punya dining area, yang punya dining area-nya perlu table service. Kan berarti hiring orangnya harus cocok dengan itu. Itu, makanya kenapa sistem dulu yang dibuat baru cari orangnya. Kalau nanti cari orangnya ada kayak saya semua ntar sistemnya susah bikinnya gimana ya yang cocok sama saya semua, gitu. Tapi benar-benar itu yang kadang-kadang teman-teman juga suka lupa ya. Jadi, yang ditentuin sistemnya dulu baru orangnya dimasukin. Jadi, bukan orangnya udah ada sistemnya dicocokin sama orang. Kacau itu biasanya. Betul. Jadi, kadang-kadang ada juga yang apalagi owner-owner tuh kalau seneng interview soalnya cantik-cantik semua. Kenapa yang cantik-cantik ini cocok untuk pekerjaan yang sesuai dengan sistem yang dibentukin. Kambang bentuk semuanya cocok. Itu sih. Nah, selanjutnya kalau kita udah punya orangnya, nah orangnya diapain nih biar cocok sama sistem? Ya, kita perlu ajarin dong. Jadi, yang langkah ketiga dari pembentukan sistem apalagi yang restorannya banyak, ya diajarin orangnya. Di training. Loh, tapi kan saya gak hire orang udah experience misalnya. Ya, tetap karena sistem yang kita buat mungkin berbeda dari tempat kerja dia sebelumnya. Ya. Jadi, biar bagaimanapun orang yang kita hire baik dia sudah experience atau belum tetap harus diajarkan sesuai dengan sistem yang kita bangun. Karena setiap brand itu punya budaya sendiri, punya sistem sendiri. Sehingga tetap harus kita trading agar dia sesuai dengan keinginan brand kita. Gitu. Ya, ya. Nah, sekarang tinggal dipilih sistem tradingnya mau seperti apa. Kalau dari pengalaman saya macam-macam sih. Kalau yang biasanya kalau yang brand diurus sendiri, brand on-on sendiri bukan yang kemitraan. Bukan kemitraan. Bukan kemitraan. Mereka banyak sistem terpusat. Karena kan semua pemiliknya sama. Jadi, mereka terpusat. Kalau trading harus misalnya dia dibikinnya di Jakarta, ya semua orang harus trading ke Jakarta. Atau kalau misalnya dia sudah mengembangkan outletnya ke luar Jawa, berarti dia punya training point di luar Jawa. Tapi semua sistemnya terpusat. Jadi, orang pusat mungkin datang ke Sulawesi untuk ngajar dan lain-lain. Itu sistem trainingnya. Atau bisa juga kalau misalnya sistemnya kemitraan bisa dilakukan di masing-masing mitra. Jadi, tergantung dari pemegang brandnya, inginnya training terpusat atau trainingnya yang diserahkan kemitraannya masing-masing. Itu bisa ditentukan di awal. Seperti apa sistem kemitraannya. Tapi, kalau dari pengalaman saya baik itu di-own sendiri atau di-kelola sendiri atau kemitraan akan lebih baik bila semua sistem itu terpusat. Sistemnya terpusat tapi pengerjaannya bisa localize. Artinya gini, orang yang akan training ke Sulawesi harus mengikuti pelatihan sebagai trainer di pusat. Namanya kalibrasi. Jadi, semua trainer yang akan disebar di Sulawesi misalnya di Sumatera ya harus training dulu di pusat sebagai trainer. Jadi, kita sebutnya train the trainer. Agar sistem yang diajarin itu sama semuanya. Tidak beda-beda. Jadi, kalau di pusat kalau cara ngegoreng nasi berarti kasih minyak dulu nasinya ditaruh dikasih kecap di Sulawesi akan begitu juga. Ngegoreng nasi berarti kasih minyak kasih nasi kasih kecap. Itu tidak boleh beda-beda. Tinggal trainer-trainernya ini yang harus di-training agar punya kesamaan cara untuk melatih. Jadi, orang-orang ini punya standar yang sama. Baik nanti cara bikin nasi goreng di Jakarta, di Bandung, di Malang, di Surabaya, di Sulawesi akan sama. Karena trainer-nya diajarin hal yang sama. Nah, sistem training-nya. Nah, gimana caranya? Kok bisa sih? Sistem training-nya bisa sama. Alat apa yang harus digunakan? Nah, itu masuk ke poin keempat. bahwa kalau kita udah ada orangnya, udah ada sistem, udah ada orangnya, udah ada sistem training, ya harus ada SOP-nya. Jadi, semua itu, semua sistem yang dibuat, termasuk sistem mengajarin orang atau training, harus ada SOP-nya. Jadi, yang namanya SOP itu ada dua macam ya. Kalau kita ngomongin bisnis F&B, SOP itu ada SOP cara masak atau cara membuat makanan. Yang kedua, SOP non-menu. SOP non-menu itu termasuk cara bersihin meja gimana sih yang benar, cara bersihin kaca itu yang gimana sih yang benar. Kalau pagi-pagi opening, kalau pagi-pagi buka toko itu, saya mesti nyapu lantai dulu apa mesti bersihin meja dulu. Itu harus ada SOP-nya. Jadi, enggak kalau di outlet A, oh, saya pokoknya kalau opening, saya mau langsung buka aja lah gitu. Enggak usah bersih-bersih. Kalau di outlet B, saya harus bersih-bersih meja dulu. Nah, itu enggak boleh. Kalau ingin kita sistemnya terpusat dan terkontrol, ya semuanya harus sama. Bagaimana caranya sama, ya dibuat SOP-nya. Ya. Dibuat SOP-nya. Sekali lagi, diingat bahwa SOP itu secara menyeluruh. Jadi, enggak hanya cara masak, tapi cara ngebersihin termasuk cara ngelayanin customer, mungkin cara nyuci piring, itu semua harus di SOP-kan. Ya. Itu yang bisa membuat standar. Jadi, SOP itu adalah salah satu tools untuk membuat standar sama di semua outlet kalau outlet-nya banyak. Hmm. Kalau, ya. Dan, boleh enggak sih SOP itu berubah-berubah? Ya, boleh aja sesuai dengan kemajuan bisnisnya. Tapi, sebaiknya yang usah sering-sering ya, berubahnya karena ketika kita udah punya outlet ratusan, hari ini, hari ini bersihin meja dari kini ke kanan lap-nya. Besok mau ganti, ah, saya mau zigzag gitu. Nah, itu bisa aja. Itu bisa, tapi sistem komunikasinya akan terlambat. Ya, ya. Jadi, bisa aja nanti sampai di Indonesia Timur, dia lap mejanya zigzag bulan depan. Iya, benar-benar. Padahal, yang di pusat udah ganti lagi atas-bawah. Jadi, akhirnya enggak akan kelop-kelop gitu. Enggak akan beres-beres. Betul. Jadi, enggak beres-beres. Makanya, perubahan SOP itu harus untuk mengikuti perkembangan, tapi untuk hal-hal teknis tuh seharusnya sih enggak terlalu berubah. Ya, ya. Dan perubahan enggak terlalu cepat. Karena dari pengalaman saya, namanya orang operasional itu buka email tuh enggak bakal sekali seharinya belum tentu gitu. Jadi, kalau sekarang informasi via email segala macem enggak bisa. Jadi, kalau ada perubahan informasi minimal Hamin tujuh itu udah mepet banget gitu pada perubahan SOP. Apalagi outlet itu udah ratusan. Kalau outlet satu atau dua gampang. Tinggal di telepon selesai. Itu sih, Bu. Jadi, ibaratnya sosialisasi paling idealnya kali, Bu, ya. Hamin tujuh ya tadi. Ideal-ideal ya. Idealnya. Kalau perubahan menu sih sebaiknya lebih jauh dari itu, Bu. Karena balik lagi, kita balik ke tadi sistem training. Sistem training kan harus menyeluruh. Jadi, kalau misalnya ada area-area yang jauh, misalnya kita kirim perubahan menu. Dia butuh waktu untuk ngajarin di lokal area mereka. gitu. Nah, si trainer-trainer yang ngajarin di kota-kota lain harus belajar dulu, kan? Iya. Karena tadi kita sepakati bahwa semua trainer itu harus dikalibrasi cara mentraining yang besar. Di pusat. Betul. Jadi, memang butuh waktu untuk itu. Tapi sekarang ada teknologi sih. Sekarang kita bisa training via Zoom, via video, tinggal dikirim, dan lain-lain. Ya, ya, ya. Ya, sih. Ya, ya. Jadi, bisa lebih cepat. Nah, gimana semua orang bisa ngerjain itu dengan benar? Ya, tiap orang harus punya KPI. Oh, ya, itu. Baru mau nanya tadi. Baru mau nanya. Nah, ini yang kadang-kadang pebisnis lupa ya. Jadi, sistemnya udah ada segala macet. Tapi, kok nggak pernah achieve ya? Atau resultnya kok nggak pernah ada ya? Karena setiap orang lupa bahwa setiap orang itu harus punya rapornya masing-masing. Harus diukur? Ya, harus terukur. Jadi, harus ada KPI. KPI itu Key Performance Indicator. KPI itu nggak boleh per departemen. Eh, boleh ya, per departemen. Tapi, di tiap departemen harus turunin lagi bahwa di tiap departemen itu terdiri dari banyak orang. Nah, bagaimana orang itu bisa kompeten atau bertanggung jawab terhadap tugasnya? Ya, KPI-nya individu. Jadi, jadi tiap orang harus punya tugas dan tujuan yang terukur. Gitu. Jadi, misalnya contohnya apa ya? Kita kasir lah. Kasir, KPI-nya apa? Ya, tiap hari dia harus ngitung uang dengan tepat, tidak boleh ada uang hilang secara administrasi lengkap dan lain-lain. Sesuai dengan tugas dan tasnya masing-masing. Ya, kalau dia udah jadi chief manager, ya KPI-nya makin tinggi lah ya. Mungkin target omset, kemudian pelatihan karyawan dan lain-lain. terus KPI itu tujuannya buat apa sih? Ya, untuk tahu apakah mereka sudah achieve target sesuai dengan result yang kita inginkan atau enggak. KPI itu mau dicek berapa lama sih? Ya, macam-macam. Tergantung dari sistem yang dibuat. Apakah KPI ini mau dibuat? Harusnya dicek sebulan sekali. Karena kan kita dikasih target omset bulanan, maksudnya KPI-nya tahunan. Keburu telan ya, keburu nggak achieve. Nah, jadi kalau misalnya kita dikasih target sama atasan atau sama pemegang brand bulanan, KPI individuenya pun di follow-up secara bulanan. Gitu. Oh, nggak diturunin lebih singkat ya, Bu? Misalnya kalau KPI-nya target result-nya harus bisa bulanan, tapi target progress-nya harus lebih singkat. Jadi kan kalau kita cek ada check result dan check progress. Kalau result sesuai dengan kalau udah result berarti bulanan. Tapi untuk menuju apakah dia sesuai result-nya 100% harus di follow-up mungkin weekly atau bi-weekly. Gitu tergantung dari brand itu inginnya seperti apa. Jadi harus di-check progress sebelum dapat result. Kadang-kadang lupa check progress-nya. Kalau udah result nggak achieve. Terus bosnya marah-marah. Kalau bosnya nggak pernah ngecek apakah karyawannya KPI-nya achieve apa nggak. Jadi itu harus turunin ya? Harus diturunin Bu. Harus dipahami juga bahwa KPI atasan eh KPI bawahan akan menunjukkan KPI atasannya. Jadi kalau bawahannya nggak achieve result harusnya atasannya nggak dapet juga dong result-nya. Iya. Jadi tanggung jawab untuk mendevelop karyawan itu ya dari check progress itu sebenarnya. kebanyakan yang sistem-sistem tidak berjalan itu sistemnya udah bagus Bu. Orangnya udah bagus tapi nggak pernah dicek. Apakah misalkan jip apa nggak. Akhirnya ya jalan gitu aja. Tau-tau di ada tahun taunya minus gitu. Nggak ada profit. Tau-tau mungkin perbulannya tau-tau jelek ya. Karena nggak pernah nggak pernah dicek juga. Saya sebagai karyawan saya ngerasa saya udah kerja bagus kok. Saya udah senyum sama customer. Saya udah masak dengan bagus. Tapi kenapa tiap-tiap saya dimarahin terus sama atasannya saya? Kenapa atasannya saya selalu bilang rugi? Karena saya nggak pernah tahu target saya apa. Jadi kalau orang kerja nggak dikasih target kan berasanya sukses aja ya. saya berhasil terus gitu. Tapi atasannya marahnya terus gitu kan lucu. Itu yang sebenarnya kadang-kadang nggak kelewat lah masih target itu. Berarti intinya semua section kali ya kalau boleh diturunin semua section. Mana namanya ke operation outlet misalnya atau kiosk atau booth gitu ya. Berarti betul-betul si karyawan yang di masing-masing outlet section atau kiosk itu harus punya KPI-nya masing-masing ya. Betul. Individu. Nggak boleh team. Nah gitu tuh. Termasuk kalau misalnya brand itu ada kantor pusatnya kan ada akunting ada marketing ya semua harus secara individu harus punya KPI. Jangan jangka panjangnya nanti waktu saat brand itu berkembang dan butuh satu jabatan untuk dipromosikan ya KPI itu jadi salah satu background penilaian. misalnya saya mau naikin dari supervisor ke store manager misalnya ya dipilih lah supervisor mana yang KPI-nya selalu bagus atau result-nya bagus sehingga kita bisa develop people-nya dari bawah. Kadang-kadang banyak brand yang berpikir yaudah saya cari store manager saya hire dari luar aja deh. Itu nggak salah juga tapi untuk people development-nya kurang baik karena karyawan itu akan ngerasa betah kerja di suatu tempat itu bila ada retensi atau ada development jadi ada peluang karir kan nggak mau juga orang bertahun-tahun belas tahun-tahun jadi kasir aja gitu ya kan kan suatu saatnya pengen juga jadi supervisor gitu itu membuat orang lebih betah bekerja jadi KPI itu juga salah satu dasar kita untuk mendevelop karyawan sih oke ini mau masuk poin 5 nih kelihatannya ya iya nah tadi mudah tadi dulu bu sebelum kita masuk poin 5 aku mau punya sedikit informasi dulu mengenai kelas budis boleh ya boleh dong boleh ya nih temen-temen ya aku mau nginfoin ini kan masih nyambung sebenarnya sama bahasan hari ini yang ngomongin tentang banyak cabang jadi di tanggal 6 sampai 9 Oktober ini sebentar lagi nih pokoknya ya foodis itu ada satu kelas namanya foodis masterclass atau biasa kita sebut singkat FMC batch ke 10 yang kali ini temanya itu adalah scale up bisnis kuliner melalui kemitraan kayak nyambung kemitraan tuh biasa cabangnya banyak ya ya iyalah ya masa kemitraan cabangnya dikit apa mau ngapain jadi kemitraan kalau cabangnya dikit buka aja sendiri nah apa aja sebenarnya yang akan diajarkan di kelas foodis masterclass 10 ini nah teman-teman akan diajarin secara garis besar nih ya ada strategi mengembangkan bisnis model kemitraan gitu kan tadi kan harus di apa namanya harus diputusin dulu nih sistem sistem kemitraannya mau seperti apa sistem operasionalnya kayak apa jadi nanti akan diajarin juga ya strategi mengembangkan bisnis model kemitraan juga akan diajarkan menyusun fundamental untuk bisnis kemitraan kemudian konsep dan setup kemitraan setup operasional sistem kemitraan nah ini juga penting nih nyambung sama yang tadi Mbak Nurul jelasin dan ditambah khusus untuk yang FMC kali ini foodis masterclass kali ini ini spesial banget ada kesempatan konsultasi privat untuk pengembangan kemitraan buat teman-teman dan masih dapat lagi template-template seperti 30 checklist wajib bisnis kemitraan contoh SOP dan SOC kemitraan contoh financial model akses vendor dan jasa seperti legal arsitek teknologi supplier dan agency nah kemudian siapa aja pengajarnya pengajarnya itu ada 4 ada Rex Marindo founder dan CEO foodis bisnis model expert 10 tahun lebih menggeluti dunia bisnis kuliner ada Danis Punto Adit co-founder foodis praktisi bisnis kuliner bisnis performance expert 10 tahun lebih menggeluti dunia bisnis kuliner ada Hendra Novianto expansion and mapping strategic expert praktisi bisnis kuliner dan juga ada Nurul Rizkyah FNB bisnis konsultan bisnis operasional expert 15 tahun lebih menekuni dunia operasional bisnis kuliner lebih loh tadi 25 untung cuma ditulis 15 15 tahun lebih bilangnya ternyata 25 nah gimana cara daftarnya karena ini kan udah mau ini ya udah mau kelasnya udah mau mulai nah teman-teman langsung bisa daftar ke link yang udah aku pin di bawah itu ya yang di bit.l garis miring belajar kemitraan atau bisa juga langsung WA aja ke CSnya foodis langsung ke CSnya foodis di 0813 1214 7974 atau kalau misalnya ah kurang lengkap nih Sarita bacainnya nah langsung aja tanya-tanya juga boleh ke CSnya foodis ya di 0813 1214 7974 jadi jadi langsung tuh ya karena kelasnya sebentar lagi akan dimulai oke nah oh iya aku gak bosen-bosennya ngingetin ya yang mau nanya di kolom Q&A di bawah nanti akan aku bacain hanya pertanyaan yang relevan jadi kalau misalnya nanya mbak Nuru udah punya pacar belum? itu gak akan aku tanyain belum available oke kita lanjut ke poin kelima tadi mengelola banyak cabang tuh gimana kunci suksesnya silahkan tadi udah 1-4 ya sampai 4 aja kayaknya udah gak usah bingung lanjut yang kelima makin bingung lanjut kelima nah kalau udah kita ngomongin bisnis F&B atau apapun bisnis kan ada barang yang dijual kan nah kita misalnya ngomongin produk nih sebenarnya ini sih berkaitan sih ya kelima sama enam ini sebenarnya berkaitan gak bisa maneng duluan sih sebenarnya karena sangat berhubungan nentuin harga nah nentuin harga ini atau pricing atau menentukan COGS itu agak rumit juga karena harga berapa sih yang pantas dijual kalau kita ngomongin produk terus mau marginnya berapa sih sebenarnya gitu kalau saya jadi bisnisman eh saya mau marginnya gede-gede aja lah 70% lah margin gitu oke kalau 70% margin harga jualnya mau berapa oke harga jualnya saya mau 100 ribu per menu gak salah tapi sesuai gak sama target market sesuai gak sama sistem yang dibuat di awal atau visinya gitu kalau memang misalnya ternyata lokasinya ada di tempat-tempat pelajar gitu mahasiswa jual menu 100 ribu ya laku gak wah gak penting yang penting marginnya gede ya oke kalau itu keputusannya ya berarti bisnisnya gak akan langgeng karena tidak sesuai dengan target market nah jadi penentuan pricing berisik ya maaf ada yang lewat lumayan oke jadi penentuan pricing itu juga harus mempertimbangkan COGS-nya biar gak biar gak buancos juga sebagai pengusaha kita harus ngitung dong HPP-nya berapa harga modal saya nasi goreng ini berapa sih gitu oke modalnya 8 ribu perak misalnya terus kalau saya jual 30 ribu marginnya gede dong 30 ribu 22 ribu ya itu berapa persen udah udah gede banget tapi apakah 30 ribu di area lokasi saya itu nasi goreng laku gak apakah di sekitar saya harga nasi gorengnya 30 ribu juga atau jangan-jangan di sekitar saya tukang nasi gorengnya harga 15 ribu nah itu harus pertimbangkan segmentasi mana yang mau kita ambil sehingga kita bisa menentukan pricing modelnya di bisnis kita masing-masing gitu sih kalau kita ngomongin banyak banyak outlet apalagi kemitraan lebih ribet lagi ngurusin pricing kalau ngomong kemitraan bisa jadi harga di Makassar akan jauh berbeda dengan harga di Bandung karena apa ya karena daya beli daya beli di Bandung sama di Makassar berbeda berbeda lagi nanti di Papua dan COGS di tiap daya ini ditentukan oleh delivery cost atau ongkos kiri bahan baku jadi misalnya harga nasi goreng kalau di Bandung COGS atau harga modalnya 8 ribu belum tentu di Papua juga 8 ribu karena mungkin harga kecap harga cabai harga beras berbeda dan mungkin di Papua jangan-jangan ya ada di suatu lokasi kalau dia harga harga nasi goreng cuma 15 ribu nggak mau dibeli karena mereka biasa beli yang harga 40 ribu misalnya itu juga bisa berbeda karena kebiasaan mereka harganya berapa waktu pengalaman saya di salah satu brand ayam lokal itu tadi itu harga di Papua itu satu potong ayam bisa 20-30 ribu dan itu laku keras kalau kita jual Bandung harga satu potong 30 ribu nggak ada mau beli kan jadi penentuan pricing itu benar-benar tergantung dari COGS dan margin yang ingin kita capai nah harga COGS itu tentukan oleh apa harga bahan baku yang kita beli dari vendor kalau kita ngomongin banyak outlet dan kemitraan itu ada lagi banyak penentuannya apakah bahan bakunya mau terpusat misalnya brand itu asalnya dari Bandung apakah semua produk harus belinya di Bandung misalnya kalau oke disepakati harus beli di pusat misalnya berarti semua mitra-mitra itu akan menanggung biaya kirim dari pre-cost sehingga itu jadi pertumbangan margin berapa yang mau diambil sehingga menentukan harga jual atau bisa juga ada sistem tiering namanya jadi setiap area itu punya harga yang berbeda jadi mungkin ada tier A tier 1 misalnya untuk Jakarta Jabodetabek tier 2 mungkin untuk Sumatra tier 3 untuk Sulawesi tergantung dari daya beli dan delivery cost tadi jadi sistem pricing itu bisa secara notional sama mau dimanapun pokoknya saya potong pukul rata semua harga nasi goreng harus 20 ribu itu bisa berarti tiap kota akan marginnya berbeda tergantung dari harga belinya vendor atau price tiering ini lebih fair sebenarnya karena jadi marginnya yang ditahang tapi harga jualnya yang berbeda tergantung dari harga jual kemudian bisa juga perstore karena misalnya kita ngomongin mitra tiap mitra pengen bikin harga masing-masing itu gak salah juga tapi secara brand itu kurang baik karena ternyata makan di restoran A ini harganya 3 ribu eh restoran sana walaupun satu kota bisa 5 ribu ya saya 3 ribu aja deh saya pilihan 3 ribu aja itu secara brand akan gak sehat mungkin buat ownernya itu yang penting margin saya dapet tapi secara branding orang akan melihat orang akan bisa memiliki gitu sih ya ya gitu dan memang kita harus juga punya penentuan ya tiap kategori itu mau margin berapa misalnya minuman tuh harus dipatok marginnya berapa kemudian makanan harus di marginnya berapa itu juga bisa ditentukan baik dari brandnya masing-masing kadang-kadang ada produk-produk yang kita korbankan marginnya tapi tujuannya kan ada ada tujuannya misalnya pengomong McDonald pernah jual es krim cuma seribu perak itu secara marginnya tapi kan tujuannya ada buat naikin traffic mungkin di suatu waktu tertentu toh orang dateng ke McDonald gak hanya makan es krim akan beli yang lain sehingga secara keseluruhan marginnya akan tetap dapet gitu kalau volumenya dapet gitu saya dulu pernah sampai yang gopay ya es atau 300 pernah tapi udah lama banget kalau masalah waktu saya masih SD kayaknya enggak iya kan dia pernah 500 perak 500 yang pernah doal burger 1000 jadi sebenarnya itu cuma nah itu kita nanti akan ngomongin di poin ke-8 kayak gitu-gitu oh iya nanti nanti disimpan 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 dulu setelah kita ngomongin pricing dan COGS hubungannya sama yang ke-6 yaitu supply chain sistem supply chain apa yang mau yang mau kita pakai nah tadi hubungannya sama harga harga beli harga bahan baku ya hubungannya dengan pemenuhannya bahan baku itu sendiri jadi apakah jadi misalnya gini brand-brand itu bisa menentukan sendiri sih biasanya kalau dikelola sendiri kayak brand-brand global itu udah ditentuin dia punya gudang sendiri atau dia punya central kitchen jadi semua harus terpusat bahan bakunya harus terpusat sehingga setiap outlet tidak bisa menentukan harga beli karena sudah deal dari pusat sistem pusat itu tuh centralized supply chainnya kemudian atau bisa juga 50-50 jadi ada bahan baku standar yang harus disediakan oleh pusat dan sisanya setengahnya boleh dibeli secara lokal jadi ada sistem yang 50-50 nah kalau misalnya kita punya menu-menu khusus yang bumbunya rahasia misalnya ya itu sebaiknya sih tidak boleh dibuat secara lokal untuk menjaga standar kita udah sepakat tadi kita sistemnya harus sama standarnya harus sama SOP-nya harus sama berarti ada hal-hal tertentu yang di-lock bahwa ya harus sesuai standar kalau ngikutin sesuai standar harus ikutin supplier A atau pakai supplier B kalau misalnya memang mau secara lokal gitu dan penentuan yang lain itu adalah kalau kita milih vendor penentuan harganya harus tanya dulu kalau order barang ke vendor A ini ada MOQ apa enggak minimum order quality minimum order enggak gitu kalau kita pakai minimum order berapa publikasinya berapa kemudian harganya jadi berapa gitu itu juga sangat menentukan di poin lima tadi pricing dan COGS jadi sebenarnya pemilihan vendor itu juga sangat penting terus kita juga harus milih vendor apakah vendor itu sudah menjamin ketersediaan bahan baku itu secara jangka panjang mungkin hari ini kita deal sama vendor A dia bisa sediain misalnya tomat oh saya kasih tomatnya murah dibanding harga pasar tapi di bulan ketiga order barangnya udah kosong kosong kan akhirnya kita jadi belanja ke pasar lagi ya kan sehingga itu membuat COGS kita naik turun nah itu yang sebenarnya tidak baik juga jadi sebaiknya kalau cari vendor yang dia benar-benar punya punya kemampuan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan bahan baku walaupun mungkin harganya biasanya kalau yang punya kayak gitu kita bisa lock harga tahunan misalnya harga tahun sehingga naik turun pasar itu tidak membuat COGS kita naik turun gitu jadi kita bisa sudah pastikan setahun ini COGS kita gak segitu-segitu aja vendor-vendor seperti ini nah kemudian hubungannya lagi dengan supply chain kita sudah dapat vendornya sudah dapat harga dari vendor sekarang gimana cara kita ngorder cara ngordernya gampang apa enggak apakah ternyata dia cuma bisa mengantarin sebandung aja kalau Jakarta beda harga lagi nah itu akan repot lagi cara mengorder juga harus mereka yakinkan bahwa kita mudah ordernya barangnya selalu ada dan kalau untuk kita ngomongin sistem di restoran ada namanya sistem ordering bagaimana penghitungan ordering sesuai dengan kebutuhan dari penganggap saya ngobrol-ngobrol dari beberapa UKM ini kan suka nanya gini ya di apa di pasar induk harga bawang lagi murah nih saya korong aja 100 kilo karena budangnya gede akhirnya satu ton enggak ya saya hampir satu kuintal tuh ya terus saya nanya terus emang bawa kuat berapa lama akhirnya jadi mikir oh berarti saya mesti buang 10 kilo sendiri gitu itu akhirnya tidak membuat itu jadi lebih murah jadi harus dihitung juga bagaimana cara mengorder agar tidak kurang tidak lebih karena ketika kita lebih mengorder barang akhirnya jadi uang mati seolah-olah kita belinya murah di awal tapi uang kita enggak muter karena mungkin barang itu habis 4 bulan 5 bulan dan sebulan aja udah busuk gitu jadi nah kan akhirnya jadinya dibuang secara apapun yang digunakan baik itu dibuang maupun dijual ke customer udah jadi COG kita gitu sehingga kan menurunkan profit jadi enggak hanya dapat supplier yang udah bagus tapi kalau cara order dari outletnya enggak benar juga akan merugikan juga akhirnya mengurangi profit nah terus cara bayar term of payment itu juga sangat mempengaruhi cash flow para pebisnis jadi walaupun harganya murah tapi kalau supplier itu COD-COD terus ya uang kita enggak muter sih jadi alangkah baiknya kalau supplier-supplier itu vendor-vendor itu bisa kita dealing untuk bayar 30 hari ke belakang bayar 40 hari sehingga cash flow kita bisa bisa muter barangnya udah kejual baru kita bayar dan ingat bahwa cara menghitung COGS bukan berdasarkan invoice jadi bukan berdasarkan pembelanjaan tapi namanya COGS adalah berdasarkan yang sudah terjual jadi kalau kita ngomongin COGS itu ya bukan invoice COGS tidak sama dengan invoice tapi COGS sama dengan usage jadi kalau barang di budang kita sebenarnya masih jadi harta belum jadi belum jadi kos tapi hartanya tidak dalam bentuk uang dalam bentuk bawang dalam bentuk minyak gitu ya iya iya benar-benar nah itu jadi kadang-kadang kelihatannya murah tapi kita bayar COD-COD itu sebenarnya gak terlalu baik juga kalau bisa top of payment akan lebih baik sehingga cash flow-nya lebih baik gitu sih gitu bu ini baru ke enam nih baru ke enam ya baru ke enam yaudah sekarang orang udah kemudian SOP udah harga udah nah sekarang buat menjalankan semua sistem ya pengennya kan duitnya banyak ya iya dong jelas buat apa bisnis kalau gak ada customer-nya gak ada sales-nya nah yang ketujuh ini kita ngomongin sales revenue kalau udah ngomongin sales revenue sebenarnya di nomor satu itu kita harusnya udah tahu sih sebenarnya sales revenue kita tuh maunya dari mana sih ya kan ketika pemilihan lokasi ketika kita udah memilih brand kita udah ada sistemnya kan udah tahu nih target customer seperti apa dan sistem penjualan kita seperti apa kita apakah mau cuman buterima takeaway aja misalnya apakah hanya terima online delivery aja gitu jadi sales revenue udah bisa kita tentukan di awal ya sales revenue sales revenue itu dibentuk dari apa sih yaudah pasti kalau udah ada sales berarti harus ada customernya dulu mungkin lah gak ada customer ada sales kecuali ownernya belanja tiap hari jadi percuma dong percuma kantong kanan kantong kiri jadi harus ada transaksi jadi membentuk revenue itu yang pertama harus ada transaksi kemudian tiap transaksi harus ada berapa uang yang dibelanjakan oleh tiap customer kadang-kadang kita sebutnya basket size lah atau average check jadi berapa sih rata-rata pembelian tiap transaksi atau tiap customer nah kita sudah bisa tahu nih kira-kira target saya sehari salesnya harus 2 juta gitu nah 2 juta itu harus terdiri dari berapa transaksi harus bisa di breakdown untuk menentukan target 1 juta itu berapa transaksi dan setiap orang yang datang atau setiap transaksi itu harus belanja berapa kalau harga menu kita rata-rata 20 ribuan terus kita berharap tiap transaksi itu belanja 200 ribu ya jauh banget ya jadi jadi kalau kita mau dapat 1 juta dengan harga per transaksi 20 atau 30 ribu berarti harus berapa customer yang datang nah itu harus dihitung jadi harga kita tahu setiap hari itu saya oke kalau saya harus 1 juta revenue-nya kemudian per transaksi harus 20 ribu berarti kan ada 50 orang ya 50 transaksi nah kalau 50 transaksi saya butuh saya butuh ayam berapa potong hari ini saya butuh nasi berapa kilo hari ini itu hubungannya sama ordering tadi jadi semua ini berkaitan kalau kita udah tahu sales revenue kita harus tahu bahan baku yang kita butuhin dan lain-lain kemudian siapa target marketnya juga kita harus tahu jadi kita akan kita akan tahu asal dari asal revenue kita itu dari siapa sih kita harus kenal banget customer-customer kita sehingga nanti hubungannya sama ke aktivitas promosi dan marketing di nomor 8 selain sales revenue sales revenue tadi ya transaksi dikali average chart atau basket size terus kalau misalnya ternyata kayak sekarang nih PPKM transaksi sebenarnya gak naik-naik ya Bu ya gitu transaksi susah banget naikin transaksi itu susah luar biasa gimana membuat orang datang ke tempat kita terus customer kita ternyata itu-itu aja sehari ya gak akan lebih dari 30 orang gitu tapi saya pengen salesnya naik ada caranya sih gitu gimana tuh naikin tadi biasanya satu transaksi cuma belanja 20 ribu gimana caranya om CC naik orangnya tetap sama tapi belanjanya harus lebih dari 20 ribu gimana tuh caranya ada cara sederhana ada dua lah kalau secara teorinya lakukan cross-selling atau up-selling kalau cross-selling itu namanya cross ya artinya kalau dia udah beli makanan kita taurin minuman dia udah beli makan beli minuman kita taurin dessert jadi cross-selling adalah menawarkan sesuatu yang belum dia order untuk memaikkan yang tadi ya basket size cuma 20 ribu dia jadi 25 ribu atau 30 ribu artinya dengan transaksi yang jumlahnya sama revenue-nya akan naik karena dia belinya lebih banyak selain cross-selling up-selling up-selling itu yang paling gampang di McDonald's ya di McDonald's itu minuman ada 3 ukuran kentang ada 3 ukuran gitu ya kentangnya gak sekalian nah itu sering tuh biasanya orang belanja ala kart pasti McDonald's itu seluruh dunia pasti ngetawarin gak nambah kentangnya atau do you want fries with that jadi sepastin tawar kentang atau kalau dia minumnya kecil 2 ribu betul betul bu suka menyebabkan ya enggak enggak tapi itu ada tau untuk jebakan jadi sebenarnya itu strategi kenapa ada 3 ukuran kecil medium large kecil ke medium beda 2000 kecil ke last beda 4000 orang mendingan kecil ke large kan gitu karena menambah seribu lagi jadi sebenarnya medium itu akhirnya jadi jarang dibeli karena orang di upstairs langsung ke large yang gede iya kita gain lebih 3000 saya rasa sih di starbucks juga gitu kan ada venti dan lain-lain itulah jadi itu adalah strategi untuk naikin basket size ya ya gitu seperti itu jadi apalagi kalau misalnya teman-teman food trainer sedang ke mcdonald sekarang ordernya tinggal pencet-pencet tuh nah tinggal pencet-pencet kalau kita misalnya ala kart dia pasti langsung melakukan cross-selling atau upselling di layarnya mau nambah ini kalau kita tinggal pencet yes udah kena deh tuh padahal ada pencet-pencet menambah jebakannya banyak banget tapi itu salah satu strategi untuk itu nah tadi kalau kita ngomongin tadi hiring orang yang tepat nah disinilah saatnya orang yang punya bakat penjual itu harus bekerja gitu jadi mau nambah ini mau nambah itu paling gampang paling gampang itu mempengaruhi ibu-ibu sih emang ibu-ibu tuh kalau oh beda 2 ribu bu jadi besar oh pasti mau dikit karena dikit banget itu berasanya dikit berasa oke bisa juga nambah-nambah souvenir ini semua lagi baru keluarin botol ya botol minuman yang tadinya paket hemat biasa dinaikin menjadi paket hemat yang ukurannya Lars akan dapat botol minum ya semua orang perlomba-lomba untuk beli yang Lars gitu jadi itu salah satu untuk naikin revenue padahal jumlah transaksinya sama tapi dia belanja lebih besar gitu itu sales revenue gitu sih secara simpelnya cuma cross selling sama up selling tinggal kita bisa secara kreatif membuat itu menjadi kemasan yang menarik buat dibeli orang selain-selain revenue kita harus paham juga di bisnis kita itu revenue channel-nya apa aja maksudnya kalau revenue channel berarti salurannya apa aja revenue kita tuh dapat dari mana aja sih ya pasti ada beberapa ini ya pilihan ada dine-in pasti ya take away kemudian delivery service secara in-house yang lewat WA atau nomer telepon atau call center atau online yang melewati Gojek Grab dan lain-lain atau kita mau masuk e-commerce tinggal jadi setiap brand itu bisa menentukan revenue channel saya mau lewat apa aja ada yang dari awal sudah menentukan sudah saya cuma terima take away aja gitu atau saya hanya khusus dine-in aja gitu kayak misalnya apa ya grill-grill dan sabu-sabu kekinian yang makan 90 menit itu kan gak bisa take away ya gitu pasti harus dine-in gak salah juga tapi pada asat PPKM itu sangat merugikan kalau revenue channelnya hanya dine-in sehingga semakin beragam revenue channelnya kemungkinan peluang kita untuk dapet revenue akan semakin besar gitu sih karena kalau kita ngomongin online itu kan customernya gak terbatas tapi kalau dine-in berarti customernya hanya sejumlah kursi yang ada kita punya betul tapi kalau udah online itu kan kita gak perlu gak perlu investasi apapun jadi customer kita juga peluangnya lebih customer kita semakin besar marketnya jadi selain sales revenue bagaimana transaksi itu mendatangkan sales berdasarkan berapa jumlah uang yang dia belanjakan yang kita harus tahu revenue channel kita apa aja sehingga kita bisa punya target dari masing-masing revenue channel misalnya sebulan ini omset saya harus 100 juta ya dari dine-in harus berapa rupiah dari take-away harus berapa atau dari online harus berapa kita harus punya targetnya masing-masing agar kita bisa fokus mengembangkan dari dia revenue channel gitu sih oke tadi yang terakhir yang terakhir nih masih punya PR masih penasaran nah yang terakhir sih sebenarnya gimana sih kita biar yang ke-8 ya bisnis kan gak mungki ya ke-8 bisnis itu kita gak jualan sendirian ya iya banyak profit inter dong ada yang substitusi juga banyak nah apa yang bisa membuat aktivitas apa yang membuat orang tuh tetap datang ke bisnis kita nah itu harus ini butuh kreativitas untuk membuat itu agar semua orang ingat oh kalau aku mau makan ayam ingatnya ke brand A kalau saya mau makan indomie ke brand B misalnya saya mau makan bakso harus ke brand C itu adalah aktivitas-aktivitas yang harus dibangun membuat dia selalu berbeda dari kompetitor itu bisa atau yang kedua aktivitas itu sesuai dengan target lokal market misalnya kalau misalnya di Bandung itu sebelak itu laku banget ya tapi belum tentu di Padang itu laku sebelak nah jadi tidak bisa mungkin promo di Bandung sebelak itu sukses kemudian aktivitas brand yang sama tapi di kota lain ikutin kota itu belum tentu jadi yang namanya aktivitas marketing atau promosi itu juga harus disesuaikan dengan lokal makanya kita suka sebut kalau disebut local store marketing jadi marketing skala lokal itu yang membuat brand itu jadi beda dan selalu ingat orang dan kadang-kadang aktivitas lokal itu sangat penting karena ngomongin yang tadi COGS jadi misalnya kalau jualan sebelak di Bandung COGS-nya murah karena semua bahan bakunya tersedia belum tentu di Makassar jadi murah karena bahan bakunya mungkin di sana mahal jadi gak mungkin jualan sebelak 30-40 ribu juga males ya mungkin orang belinya sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan baku lokal untuk melakukan aktivitas promo dan marketing gitu dan kadang-kadang brand-brand itu juga melakukan aktivitas lokal untuk untuk mengantisipasi apa yang dilakukan oleh kompetitor misalnya kompetitor lagi gratis botol minum misalnya boleh gak kita ikutan gratis botol minum ya boleh ya boleh boleh aja tapi sekuat apa brand kita membuat orang datang ke tempat kita untuk beli botol minum ya betul ya kan kalau misalnya brand kita baru belum dikenal orang lu ikut-ikutan jualan botol minum siapa yang bangga bawa botol minum merek lo gitu betul ya kan lain kalau orang bawa botol starbucks gitu ya itu bangga banget walaupun isinya air tawar air putih atau air teh tapi kan kalau brandnya brand nurul yang ada yang kenal juga itu siapa mau beli botol minum artinya sesuaikanlah sesuaikanlah kalau misalnya mau melakukan hal yang seperti kompetitor lakukan boleh lakukan amati piru tapi modify sesuai dengan kekuatan brand kita gitu jadi aktivitas-aktivitas untuk menambah revenue ini bisa atas dasar ketersediaan bahan baku tadi produk lokal atau kebutuhan untuk melawan kompetitor atau memang aktivitas untuk kalau orang bilangnya promo bakar uang lah gimana caranya agar transaksi datang dulu tapi harusnya hati-hati kadang-kadang yang penting gue orangnya banyak orangnya banyak tapi gak gak beli gak ada gunanya gitu ya kan ketika misalnya ada beberapa brand tepat saya bekerja dulu misalnya 100 100 porsi gratis hanya bayar pakai doa itu kan sebenarnya kalau ngomong ya gratis ya gak ada margin tapi orang datang itu harus jadi sales jadi walaupun datang gak hanya ngambil yang gratis tapi ditawarin yang lain agar menjadi sales jadi aktivitas-aktivitas itu apapun alasannya tujuannya tetap profit jangan sampai promo modalnya udah gede-gedean customer-nya rame tapi gak dapat apa-apa itu yang kadang-kadang kita suka lupa ngitungnya tapi saya gak bisa ngajarin sepanjang lebar ngitungnya kali disini ya nanti di kelas aja sebenarnya udah habis ya gitu itu sih bu sebenarnya kalau untuk ngelola store yang banyak itu tadi udah panjang lebar banget semoga teman-teman tadi nyatet ya tapi gak apa-apa kalau gak dicatet juga masih ada di IGTV-nya kudis ya teman-teman jadi bisa diulang-ulang terus nanti ceritanya mbak ngurul ini kalau gak bosel liat wajah saya enggak dong nah oke ini sebenarnya ada yang nyatanya tapi kita melakukan ritual IG Live dulu ya kita foto bareng dulu abis itu aku paling cuma satu kali ya jawab pertanyaannya karena waktunya udah habis kita foto bareng dulu teman-teman ayo di print screen fotonya kemudian di post di IG story masing-masing jangan lupa tagnya ke at foodis.id dan apa at sintaasi underscore nurul nurul oke sintaasi aja dua sinta foodis ya foodis apa lagi eh aduh eh jatuh jatuh ini gak stabil dari tadi oke oke teman-teman aku mau buka satu pertanyaan ya ini halo 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 tadi kayaknya sempat mati putus kah udah-udah udah gak udah-udah oke aku mau bacaan satu pertanyaan ini sebenarnya dia nanyanya banyak tapi mbak nurul pilih aja deh yang mana yang mau dijawab ya karena ini nanyanya banyak gitu waduh ikut kelas satu orang satu orang ini nanyanya banyak jadi mbak nurul pilih aja satu pertanyaannya ya yang dia tanya ini pertanyaannya gini untuk pricing apakah penting adanya markup COGS untuk overhead itu pertanyaan satu ya kedua idealnya berapa ketiga apakah packaging untuk take away termasuk elemen yang di markup terima kasih pilih salah satu aja yang mau dijawab yang mana ini sebenarnya semua berhubungan pertama kalau kita ngomongin pricing itu pembentuk pricing itu harga jual ya pembentuk harga jual itu pertama harga beli bahan bakunya dulu harga beli bahan bakunya berapa harga beli bahan namanya bahan baku ya termasuk semua ingredients yang kita jual termasuk packaging ya namanya kalau udah HPT atau COGS atau food cost itu termasuk packaging apakah termasuk overhead jadi kalau kita ngitung biaya itu ada fixed cost ada variable cost variable cost jadi kalau misalnya di COGS ada yang suatu sistem suatu brand memasukkan variable costnya ada yang tidak kalau bahan baku itu misalnya brand itu punya central kitchen sendiri yang diproduksi sendiri bahan bakunya ya tentu biaya-biaya karyawan biaya overhead dari central kitchennya terhitung di COGS tapi kalau di overhead hanya terima hanya terima bahan bakunya berarti dia terima COGS yang sudah ditentukan oleh sistem atau oleh pusat kemudian menentukan pricing apakah perlu di markup saya gak sebut markup kita sebutnya margin 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 itu adalah nilai markup yang ditentukan dari harga dari harga dasar bahan bakunya mau markup berapa atau mau dapet margin berapa biasanya kalau kalau beverage itu marginnya sekitar sampai 70 biasanya kalau minuman tinggi ya tapi kalau food itu udah 35 sampai 40 itu COGS udah marginnya udah cukup baik sehingga secara di mix kalau food dan beverage ya kita bisa dapat di 60-an 55 sampai 60 marginnya itu udah bagus banget tapi biasanya ada di 55-an aja itu udah cukup cukup bagus tergantung volume makin banyak volume ya makin bagus marginnya jadi apakah perlu di markup iya kalau gak gak dapat untung dong dimakup berapa tergantung pengen marginnya berapa akunting statementnya seperti apa profitable statementnya mau seperti apa profitnya mau ngambil berapa nah itu bisa ditentukan kalau misalnya satu brand itu biasanya ditentukan sama pusat ya atau kalau misalnya kemitraan atau banyak itu pusat kasih ancor-ancernya sekitar sekian nah tapi secara lokal bisa dihitung sendiri mau penentuan harganya berapa tapi kalau kita ngomongin pricing itu ditentukan ya berarti marginnya udah ditentuin dari awal kalau kita ngomongin tadi pricing secara nasional atau tiering itu berarti marginnya udah ditentuin jadi markup maksimalnya udah ditentuin gitu harus dimarkup kalau nanti bisnisnya gak untung apakah jadi pertanyaannya apakah dimarkup iya karena itu adalah margin kita dan apakah termasuk packaging iya dong karena kita jual packagingnya juga iya cuma berapanya tadi udah dikasih berapanya iya tadi dikasih arahannya sekian tapi kalau misalnya bukan kemitraan kayak brand yang on sendiri itu udah udah ditentuin pasti gak boleh lebih dari sekian atau harus sekian gitu oke itu semoga tadi menjawab ya buat foodpreneur yang nanya nah oke ini tanpa menghabiskan banyak waktu ini kan udah sebenarnya udah lewat terakhir banget nih ya minta closing statement closing statement gue jangan gue jangan sebenarnya bisnis apapun cuma tiga sebenarnya yang paling penting dari delapan ini bisa bisa disikatin dari tiga yang pertama people yang kedua sistem yang ketiga KPI itu yang paling penting people sistem KPI karena people yang menjalankan sistem sistemnya bisa melingkupin tadi ya sistem dari bahan baku sistem penjualan sistem training dan lain-lain dan terakhir untuk menentukan keberhasilan harus ada alat ukurnya alat ukur berhasilannya apa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik apalagi bila bisnis itu menyambut banyak banyak outlet jadi ini yang paling penting bagaimana kita memilih people-nya mendevelop people-nya kemudian sistem yang kita buat dengan tepat dan ada KPI-nya siap itu sih oke oke thank you banget nih ya semoga bermanfaat pastinya bermanfaat ini buat teman-teman ya jadi jangan lupa di apa namanya dicatat diulang-ulang juga boleh karena tetap ada di IGTV-nya kudis ya teman-teman ya dan paling segitu dulu terima kasih loh Bu Nur buat waktunya selama satu jam lebih ini semoga teman-teman ini tercerahkan ya tercerahkan jangan tambah bingung ya malah jadi tercerahkan jangan tambah bingung ya enggak dong jangan tambah bingung jadi jangan takut buka bisnis iya dong kan mau apa namanya mau outletnya banyak mau cabangnya banyak harus mau harus mau mikir harus mau belajar oke paling segitu dulu thank you buat teman-teman yang udah nonton dan thank you juga buat Mbak Nurul yang sudah banyak banget Mbaknya dikerasin terus Mbaknya dikerasin karena aku biasanya mengenai Ibu Nurul oke segitu dulu mungkin thank you banget Ibu Nurul buat waktunya dan semoga berkahnya balik lagi ke Ibu Nurul ya amin oke segitu dulu dari saya sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus ke bisnis kuliner Indonesia selamat malam